Ya berkecamatan lagi tuh, ya ditambah-tambah lah. Jadi untuk kepala desa, ini langsung aja kita diarahkan ke kosong dua, judul yang pertama. Tidak ada cerita lain, tidak ada cerita alasan apapun menangkan kosong dua di desa mati-mati. Waduh, makin gak ngotak pejabat di Batubara yang beri arahan untuk memenangkan paslon Prabowo Gibran pakai dana desa, bahwa selu harus usut. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Terkait masalah seluruh, itu masih diupayakan dengan pilihan supaya sebelum ilpres dikeluarkan. Dengan catatan 100 ribu dikeluarkan uang dari situ. Dan dari dana desa tuh, 50 untuk dikirim ke sana untuk mereka pergunakan penggunaan serangan bersama mereka. Nah, itu ada penggunaannya nanti PJ di situ, Kapolomers ke situ, dan DIN di situ, kejarin di situ. Penggunaannya tuh, penggunaan untuk pilpres. Operasionalnya, operasional mereka. Jadi yang 50 tinggal di desa. Dan ini, macam tahun lalu dah, kan udah tau-tau lah itu senior kan? Dan ini, mudah-mudahan tidak ada pemeriksaan terkait 2024. Ya, berupaya, karena itu udah komitmen tadi. Jadi, saya jelaskan di sini, hari ini saya dengan Pak Dandim, hari ini lagi ngecek kesiapan di kantor KPU. Kemudian terkait dengan yang viral hari ini, saya pastikan, saya dan Dindim, itu bukan suara kami. Kemudian yang kedua, saya pastikan TNI, KORI itu netral di tahun 2024. Jadi saya pesan buat masyarakat, mari kita jangan sampai termakan isu hoax. Ya, itu aja sih. Jadi, kami sudah berkomitmen bahwa pelaksanaan TNI itu damai. Kebetulan saya jadil membawa ikan wilayah, Batu Barah, Asahan, maupun Tanjung Balai. Kami sudah berkomitmen bahwa suara yang ada di video rekaman tersebut bukan merupakan suara hampir. Kami pun tidak pernah memaksanakan ada kumpul atau rapat dengan PORKOPINDA membahas tentang mendukung salah satu calon. Kami, TNI PORI, tetap menjungi tinggi netralitas pemilu 2024. Pekan ini, media sosial dihebohkan dengan sebuah rekaman percakapan yang diduga melibatkan pejabat di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara untuk memenangkan paslon Prabowo-Gibran. Namun, Kajari membantah kebenaran rekaman tersebut. Dalam rekaman tersebut terdengar dengan jelas bagaimana percakapan yang membahas arahan koordinasi untuk memenangkan paslon nomor urut tua Prabowo-Gibran dengan menggunakan dana desa. Dilansir dari kenal YouTube Official iNews, video tersebut pertama kali diunggah akun Ad National Corruption di media sosial TikTok pada minggu 14 Januari. Dengan judul, Bocor Rekaman Perbincangan Antara Dandim Bupati Kapolres dan Kajari di Batubara. Dalam rekaman itu, terdengar suara yang diduga milik pejabat setempat memberikan arahan untuk mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut dua di Pilpres 2024. Kata suara dalam video itu, Ya, tambah-tambahkanlah, untuk kepala desa ini langsung aja kita arahkan ke 02. Judul yang pertama, tidak ada cerita lain, tidak ada alasan apapun, menangkan 02 di desa masing-masing. Selain itu, penggunaan dana desa sebesar 100 ribu rupiah juga disolat dalam percakapan tersebut. Penggunaan dana desa juga diarahkan untuk keperluan operasional pejabat di daerah itu saat Pilpres. Pihak yang memberikan arahan dalam percakapan itu menambahkan bahwa tidak akan ada pemeriksaan terkait Pilpres 2024, asalkan komitmen memenangkan pasangan capres-cawapres sesuai rencana. Ini tentu menjadi tamparan keras untuk Prabowo. Pembicaraan yang seharusnya aman dan tidak bocor kemana-mana akhirnya malah mencuat kebubling. Melihat hal ini, tentu Prabowo semakin panik. Elektabilitas dan sentimen positif yang seharusnya naik pesat, kini malah terancam hancur lebur akibat bocornya pembicaraan para elit yang begitu curang. Meskipun Kajari Batubara Amruh Seregar menilai bahwa rekaman suara tersebut adalah fitna dan hoaks, tapi itu semua sudah terlanjur tersebar luas. Publik tentu tidak akan percaya begitu saja pembelaan Kajari Batubara. Publik tentu akan menilai bahwa itu semua hanya sebagai pembelaan agar tidak terbongkar kedok dukungan kepada Prabowo Gibran. Ia bahkan meminta agar penyebar video tersebut segera menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Amruh memperingatkan bahwa jika tidak ada permintaan maaf dalam waktu 24 jam, pihaknya akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan masalah ini ke kepolisian. Sangat terlihat jika Kajari Batubara sangat panik, ia langsung mengancam melaporkan ke pihak berwajib. Kita berharap polisi ke Jagung dan Bawasluh melakukan investigasi soal rekaman tersebut, jangan sampai pemilu kali ini dikotori oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan curang. Karena sukar sekali bagi masyarakat untuk mempercayai kubu ini akan mampu bertarung dengan jujur dan adil. Ketika sejak awal sudah menabrak aturan dan membuat pengejualan hukum yang lantas dimanfaatkan tanpa rasa bersalah sama sekali, maka dari itu jangan pernah ada kata takut, kedar atau jiper dengan dugaan intimidasi atau ancaman. Jika nantinya muncul atau dialami karena setahu saya ada Satgas Pengaduan Pemilu di Polhukam yang sudah membuka layanan dugaan pelanggaran pemilu sejak lama. Kalau layanan aduan dari KPU dan Bawasluh tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, maka layanan aduan ke Polhukam rasanya bisa kita manfaatkan demi kebaikan bersama, karena Satgas ini juga dibentuk secara resmi yang akan diteruskan kepada Bawasluh, KPU, juga Polrih, Jika memang ada laporan pelanggaran selama pemilu 2024 perlangsung, bagaimana menurut Anda? Apa yang disampaikan oleh Pak Anies mengenai lahan 340 ribu hektare itu hanya mengungkapkan fakta dari rekam digital yang ada yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi. Jadi, dan itu selama ini tidak pernah dibantah. Soal debat ketiga, Anies dan Ganjar dilaporkan ke Bawasluh, kok umpatan bodoh Prabowo ke Anies nggak diproses? Bawasluh kok diam? Halo-halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Hari ini melaporkan Capres nomor 003 Ganjar Pranowo, yang di dalam debat Capres ketiga, dia memaksa, mendesak, dan menekan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk membuka sesuatu yang kami anggap data-data dan informasi penting terkait dengan rahasia negara. Ya benar sekali, kami Bawasluh sudah menerima laporan tersebut, sepanjang nanti memenuhi ketersyaratan kore material, maka dilakukan klarifikasi. Jika dalam ketersyaratan tersebut tidak memenuhi syarat kore material, maka disampaikan kepada pelaporannya berhadap status pelaporan tersebut. Pelaporan pada Bawasluh dilakukan oleh sekelompok pendekar hukum pemilu bersih yang melaporkan Capres nomor urut 1 Anis Baswedan. Anis dilaporkan atas pernyataannya dalam debat hari Minggu berkaitan dengan kepemilikan lahan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Menanggapi laporan itu, Bawasluh menyebut akan segera melakukan kajian. Tak hanya Anis saja, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga dilaporkan ke Bawasluh karena dianggap menyerang Prabowo saat debat ketiga. Laporannya didisampaikan oleh organisasi yang mengatasnamakan Advokat Pengawas Pemilu. Pelapor menyebut dasar pelaporannya terkait permintaan pada Prabowo untuk membuka data terkait pertahanan. Inilah yang menjadi pertanyaan besar kita. Ketika Anis dan Ganjar dilaporkan, Bawasluh langsung sigap melakukan kajian atas pelaporan tersebut. Tapi, ketika Prabowoh melakukan manuver dengan menghina Anis dengan umpatan bodoh, Bawasluh cuma diam. Apakah ini bukti bahwa memang sedang ada intervensi dari pihak kubu istana? Silahkan saja tim ses atau elit politik kubu paslo 02 berkelit dan coba membela Prabowo. Tapi kita tidak mungkin mendiamkan saja temuan menarik soal umpatan Prabowo itu. Hanya karena Prabowo tidak ingin agar hal yang dianggapnya remeh-temeh itu malah dibesar-besarkan. Rakyat Indonesia kudu dibuat melek soal watak asli Prabowo yang cenderung arogan dan pemarah dengan beragam ekspresi yang bisa muncul kapan saja tak hanya berupa gebrak podium atau melempar handphone. Orang model seperti ini akan sangat mudah terprovokasi dan sangat berbahaya kalau nanti jadi presiden. Jangan-jangan besok karena ada yang nanya soal HAM yang kebetulan jurnalis asing lalu orang itu bakal dipenjara lalu negeri asalnya diajak perang. Waduh gile betul. Sebenarnya akan seru juga kalau misalnya kata-kata bodoh itu dibilang langsung di depan Anis yang langsung men-skagmat Prabowo di hadapan puluhan juta pemirsa dan pendengar siaran langsung debaca pres perdana kemarin. Kalau perlu malah mengajak berkelahi biar sekalian seru bercandanya karena dilakukan saat siaran langsung debaca pres. Sejak awal kita bersama-sama meyakini bahwa tidak ada yang berubah dari seorang Prabowo. Sekalipun tim sesnya mati-matian mencitrakan Prabowo sebagai sosok yang kini lebih santun, sabar, tahan menghadapi berbagai serangan dari lawan politiknya. Plus rada unyu-unyu atau gemoy. Mungkin yang terakhir ini biar terlihat mengemaskan meskipun kita paham arahnya hanya untuk mengaburkan kondisi fisik Prabowo yang tidak lagi prima dalam usia senja 70-an lebih. Ternyata keyakinan kita memang tidak salah. Kita pun masih bisa mengingat dengan jelas kata-kata dipasang di salah satu baliho kampanye Kubu 02 yang hendak mencitrakan diri jika Prabowo adalah sosok yang santui karena bisa merespon sesuatu yang tidak nyaman dengan berjoget. Namun untuk pesan dalam baliho itu pun kita bisa bersama-sama berkata, Ya, kita tidak yakin kalau orang ini sudah berubah. Keyakinan itu pun terbukti hari ini sekitar satu bulan jelang coblosan Pilpres 2024, di mana publik dibuat semakin menyadari bahwa Prabowo memang tidak berubah.